Poloriso Bogor kota menampilkan wajah pelaku yang menewaskan satu orang pelajar di Simpangpomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Kedua sosok yang ditampilkan itu yakni berinisial MA 17 tahun dan SA 18 tahun. Kedua pelaku ini diungkap bersama satu orang yang terlibat menyembunyikan mereka pada saat ditangkap di luar Kota Bogor. Menggunakan kaos hitam serta putih dan tertutup masker, para pelaku hanya bisa tertunduk. Beragam barang bukti mulai dari sepeda motor, senjata tajam, jenis pedang panjang, sepatu serta ponsel dari pelaku turut dipajang oleh polisi. Kepulau Resta Bogor, Kota Kombes Polbismo, Teguh Prakoso mengatakan para pelaku ini ditangkap di dua wilayah berbeda. Dimana satu orang di wilayah Lebak, Banten, serta di wilayah Babakan, Madang, Kabupaten Bogor. Bismo menegahkan akan terus melakukan pengejaran terhadap satu orang pelaku yang hingga kini masih buron. Remaja berinisial MA tersebut adalah pemilik kendaraan yang dipakai olehnya dan dua pelaku pembacokan lainnya saat beraksi. Tak hanya memiliki sepeda motor, MA juga merupakan pemilik senjata pembacokan. Sosok kedua yakni berinisial SA yang saat kejadian pembacokan berperan membuang barang bukti dan memukulkan topinya yang kena korban. Pelaku ketiga yang masih buron yakni ASR alias T. Remaja berusia 17 tahun yang masih duduk di kelas 11 sekolah menengah atas. Merupakan pelaku utama pembacokan Arya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!